Sipisau terbang Lijilid 11. Bab 21. Sahabat yang dapat dibanggakan serentak inggok mengangkat tubuh Sian Ji dan dibanting ke lantai, lalu menjambak lagi rambutnya. Namun Sian Ji berbalik merangkulnya erat-erat, ucapnya dengan nafas memburu, aku tidak takut padamu, aku justru suka padamu, aku justru suka padamu. Sudah terlalu banyak lelaki cakap yang kulihat, sekarang aku justru suka kepada lelaki bermuka buruk. Ap, apalagi yang kau tunggu sekarang? Inggok tidak menunggu lagi. Dalam keadaan demikian, lelaki manapun tidak mau menunggu lagi. Di dalam kamar hanya tersisa suara nafas yang tersengal Inggok berdiri di samping tempat tidur, mengenakan kembali pakaiannya. Setelah beberapa saat, Lim Sian Ji tersenyum padanya. Kini kau tahu bahwa aku memang layak, bukan kata Inggok, seharusnya aku membunuhmu. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di tanganmu, kata Lim Sian Ji. Pada awalnya kau memang berniat membunuhku, bukan HMMH, ia masih tersenyum manis. Namun kini kau tidak tega membunuhku, bukan Inggok hanya memandangnya, lalu bertanya, siapa anak yang datang bersamamu itu Lim Sian Ji tertawa. Kenapa? Kau cemburu? Atau takut? Matanya berputar. Lanjutnya, ia adalah anak yang baik, tidak nakal seperti engkau. Ia sudah tidur di kamarnya sendiri. Jika ia mendengar suara dari kamar ini, kau tidak mungkin punya kesempatan untuk menggangguku, Inggok tertawa dingin. Ia beruntung tidak mendengar apa-apa, kata Lim Sian Ji, benarkah? Benarkah kau akan membunuhnya ya, Lim Sian Ji tersenyum. Tapi kau takkan bisa membunuhnya. Ilmu silatnya amat hebat, dan dia adalah sahabat Li San Hoan. Aku pun sangat suka padanya, wajah Inggok langsung berubah. Kata Lim Sian Ji lagi, kamarnya ada di ujung lorong ini. Apakah kau punya nyali untuk menemuinya sebelum kalimatnya selesai, Inggok telah pergi. Ia tertawa senang, lalu ditariknya kembali selimutnya menutupi tubuhnya. Ia merasa seperti seorang gadis kecil yang makan bermendam diam, dan tidak ketahuan oleh ayah ibunya. Ketika ia membayangkan Jing Mojiu, tangan setan hijau, Inggok mengoyakan kepala Afei dari badannya, matanya berbinar-binar. Lalu ia membayangkan pedang. Afei menembus tenggorokan Inggok, dan ia pun jadi bersemangat. Sambil memikirkan hal itu, ia pun jatuh teridur. Dalam tidur pun ia tersenyum, karena siapapun yang mati, ia tetap bergembira. Ia sangat kuas atas apa terjadi malam ini. Tempat tidurnya sangat empuk. Seperainya pun bersih. Namun Afei tidak bisa tidur. Sebelumnya ia tidak pernah kesulitan tidur. Baru saja diselitkannya pedang di pinggangnya, daun jendela terbuka. Ia melihat sepasang metli yang lebih menyeramkan daripada hantu. Kata Inggok, apakah kau datang bersama Lim Sian Ji Sahut Afei? Ya, bagus. Keluarlah, Afei tidak menjawab. Ia tidak suka berbicara, tidak suka memulai suatu percakapan. Kata Inggok, aku akan membunuhmu, tapi Afei malah menjawab, aku tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Pergilah. Kata Inggok lagi, aku juga tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Cuma kau saja, oh ya seharusnya kau tidak datang bersama dengan Lim Sian Ji hari ini. Metli Afei berkilat tajam seperti pisau. Jika kau menyebut namanya lagi, aku akan membunuhmu, Inggok terkekeh. Kenapa? Karena kau tidak pantas, Inggok tidak bisa menahan tawanya. Bukan saja aku akan menyebut namanya, aku akan tidur dengan dia. Apa yang akan kau perbuat wajah Afei terasa seperti terbakar? Ia biasanya adalah seorang yang sabar dan tidak mudah terpancing. Ia belum pernah merasa marah seperti saat ini. Tangannya sampai bergetar. Dalam kemarahannya, pedangnya terhunus. Namun Jing Mo Jiu, tangan setan hijau, pun berkelebat. Terdengar bunyi naring. Pedang itu patah. Inggok tertawa. Kau berani menghadapiku dengan kungfu kacangan seperti ini. Kata Lim Sian Ji ilmu silatmu cukup tinggi, sambil mengatakannya, Inggok telah maju sepuluh jurus. Afei hampir tak dapat menahan serangannya. Ia hanya punya sebilah pedang patah, dan harus bergantung penuh pada kecepatannya menghindari serangan Inggok. Tawa Inggok makin keras. Jika kau bisa menjawab dua pertanyaan dengan jujur, akan kuampuni nyawamu. Afei mengertakan giginya. Keringatnya mengucur deras. Tanya Inggok, apakah Lim Sian Ji sering tidur dengan laki-laki? Apakah kau pernah tidur dengannya? Afei hanya dapat berguling di tanah untuk menghindari serangan Inggok. Ia merasa sangat lelah. Inggok mendesak, ayolah. Beritahu aku dan aku akan mengampunimu, sahut Afei, aku, aku akan jawab. Lalu Inggok tertawa lagi dan serangannya mengendur. Tiba-tiba pedang berkelebat. Inggok tidak pernah melihat pedang yang bergerak secepat itu. Waktu ia menyadarinya, pedang itu sudah tertancap di tenggorokannya. Wajahnya penuh dengan rasa tidak percaya. Sampai mati pun ia tidak tahu dari mana datangnya pedang itu. Dalam mati pun ia tidak dapat mempercayai pemuda itu memiliki pedang yang luar biasa cepatnya. Wajah Afei sedingin Asia berkata, sekata demi sekata, siapa yang menghina dia, akan mati. Tenggorokan Inggok masih mengeluarkan suara-suara aneh. Ia mengangkat alisnya, karena ia ingin tertawa. Ia ingin memberitahu Afei, cepat atau lambat, kau pun akan mati di tangannya. Sayangnya, tak sepatah kata pun bisa keluar. Waktu Ling Sian Ji terjaga, ia melihat sesosok bayangan di luar jendela. Bayangan itu mundar-mandir saja di luar. Ia tahu orang itu pasti Afei. Ia pasti ingin masuk, namun tidak ingin membangunkannya. Jika itu adalah egok, ia tidak mungkin masih ada di luar. Ia terus berbaring dengan santai di atas tempat tidurnya sampai agak lama. Lalu ia berkata, apakah engkau yang di luar, Afei kecil bayangan Afei berhenti. Ya, ini aku. Kata Ling Sian Ji, mengapa kau tidak masuk Afei mendorong pintu itu perlahan, dan pintu segera terbuka. Ia bertanya, kau tidak mengunci pintu Afei tergesa-gesa menghampirinya, dan menatap wajahnya lama. Wajahnya terlihat sedikit pucat, bersemuh hijau. Wajah Afei berubah. Ada, ada sesuatu yang terjadi padamu sahwutu Ling Sian Ji, wajahku pasti terlihat pucat, karena semalam aku tidak bisa tidur. Aku berbalik ke sana dan ke sini saja, tidak bisa tidur, hati Afei mencair. Ling Sian Ji bertanya, bagaimana dengan engkau? Tidurmu nyenyak jawab Afei, tidak. Ada anjing gila yang semalaman menggonggong di luar, Ling Sian Ji mengerjapkan matanya, anjing gila sahwut Afei, ya. Tapi aku sudah membunuhnya, dan ku lemparkan dia ke danau, tiba-tiba terdengar suara tambur di luar. Afei membuka jendela dan terlihat seorang pegawai penginapan sedang memukul tambur. Para tamu yang terhormat, apakah Anda ingin mendengar berita yang paling hangat saat ini? Berita yang mengegerkan dunia persilatan. Aku jamin berita ini hangat dan menarik. Lagi pula, Anda bisa makan dan minum sambil mendengarkannya, Afei menutup jendela sambil menggelengkan kepala. Tanya Ling Sian Ji, kau tidak ingin mendengarkan tidak, kata Ling Sian Ji, tapi aku mau. Lagi pula, kita akan harus makan, Afei tersenyum. Sepertinya orang-orang ini tahu bagaimana caranya berdagang, Ling Sian Ji menyingkapkan selimutnya hendak bangkit. Namun segeranya ditariknya selimutnya kembali menutupi tubuhnya. Wajahnya bersembuh merah. Apakah kau tak akan memberikan pakaian kuajah Afei pun menjadi merah? Hatinya berdebar kencang, jantung berdebar karena melihat tubuh yang bugil itu. Sian Ji tertawa mengikik dan berseru pula, berpaling kesana, tidak boleh mengintip. Afei menghadap dinding, jantung serasa mau melompat keluar. Rumah makan itu hampir penuh. Kisah-kisah dunia perselatan memang sungguh menarik, sehingga semua orang ingin mendengarnya. Sewaktu mendengar kisah ini, orang-orang merasa bahwa mereka seperti bagian dari cerita itu. Di kursi dekat jendela, duduk seorang tua berpakaian kain katun biru, menghisap pipanya dengan matel, terpejam. Di sebelahnya duduk seorang gadis muda. Rambutnya dikuncir dua, matanya besar dan tajam. Waktu matu itu berputar, seakan-akan bisa merenggut jiwa laki-laki. Saat Afei dan Linsian Ji memasuki ruangan, mati mereka berbinar. Matu gadis berkuncir dua itu terus menatap mereka. Linsian Ji juga menatap gadis itu, lalu tersenyum. Bisiknya, kau liatkah matu gadis itu? Aku harus berhati-hati supaya dia tidak membawamu lari, mereka memesan makanan. Orang tua itu berdehem lalu berkata, Hang Ji, sudah tibakah waktunya si gadis berkuncir menjawab, Ya, sudah waktunya, orang tua itu membuka matanya. Walaupun ia terlihat sangat tua, ia masih penuh semangat, terlebih lagi matanya. Orang tua itu meniup cawanya dan menghirup tehnya sedikit. Tiba-tiba ia berkata, Dwe Hoa Chak hanya melakukan kejahatan, Pelajar Tam Hoa berbudiluhur dan berbakat besar, Ia memandang para pemirsa. Tahukah kalian siapa yang kubicarakan kata si gadis berkuncir, Siapakah kedua orang itu? Aku tidak pernah mendengar tentang mereka, Situasan terkekeh. Kau pasti tidak begitu terpelajar. Kedua orang ini sangat terkenal. Bwe Hoa Chak hanya muncul dua kali dalam 30 tahun ini. Namun ribuan bandit digabung pun belum dapat menyaingi kejahatan yang telah diperbuatnya, Si gadis berkuncir tersenyum. Bagaimana dengan si Tam Hoa itu situasan berkata, Ia adalah putra seorang pejabat besar. Keluarga itu sungguh luar biasa. Dalam tiga generasi, Tujuh orang anggota keluarga itu lulus ujian kekaisaran. Hanya saja, Tidak seorang pun berhasil meraih gelar Conggoan. Conggoan adalah gelar untuk ranking pertama dalam ujian kekaisaran. Tam Hoa adalah gelar untuk ranking ketiga. Kedua kakak beradik generasi terakhir ini lebih berbakat lagi daripada para pendahulunya. Maka ayah mereka sangat berharap bahwa salah satu dari mereka bisa memperoleh gelar Conggoan. Si gadis berkuncir tersenyum dan berkata, Gelar Tam Hoa saja sudah sangat bagus. Mengapa terlalu berharap mendapat gelar Conggoan situasan terus melanjutkan kisahnya, Siapa sangka, waktu Xiaoya yang pertama mengikuti ujian, Dia pun hanya berjasil memperoleh gelar Tam Hoa. Seluruh keluarga merasa kecewa. Harapan mereka tertumpu pada Xiaoya yang kecil. Namun sayangnya, Nasib begitu kejam terhadap keluarga Li. Putra kedua ini pun hanya mendapat gelar Tam Hoa. Ayah mereka sangat sedih dan kecewa, Akhirnya meninggal dua tahun kemudian. Putra pertamanya pun terkena penyakit parah dan akhirnya meninggal tak lama kemudian. Hati Li Tam Hoa pun mati bersama mereka berdua. Ia mundur dari jabatannya dan mengasingkan diri, Sampai di sini, Ia menghirup tehnya sedikit lagi. Afei pun hanyut dalam kisah itu. Ia merasa berbahagia waktu orang-orang memuji Li San Hoan, Lebih daripada waktu mereka memuji dirinya. Lalu si orang tua melanjutkan lagi, Orang ini bukan saja pelajar yang sangat berbakat, Ia juga seorang ahli silat. Sejak kecil Liya telah berlatih ilmu silat yang tinggi, Si gadis berkuncir pun bertanya, Jadi ceritamu hari ini adalah mengenai kedua orang ini? Jawab si orang tua, Betul. Kata si gadis berkuncir lagi, Pasti cerita itu amat menarik. Tapi, Tapi bagaimana mungkin seorang Tam Hoan dapat berhubungan dengan kriminal seperti Bwe Hoa Chat itu sahut si orang tua? Pasti ada alasannya, Apa alasannya kata si tuasan sekata demi sekata, Karena Li San Hoan adalah Bwe Hoa Chat. Bwe Hoa Chat adalah Li San Hoan, Afei menjadi sangat gusar, Ingin sekali ia menyanggahnya. Namun ia keduluan oleh si gadis berkuncir. Li San Hoan ini pasti seorang yang sangat kaya. Mana mungkin ia mau menjadi bandit dan pemerkosa? Tidak masuk akal. Aku tidak percaya, Si tuasan menjawab, Bukan hanya kau. Aku pun tidak percaya. Jadi ku selidiki persoalan ini, Si gadis berkuncir bertanya, Pasti kau sudah menemukan sesuatu, Bukan jawab si tuasan, Tentu saja. Kisah ini sungguh berbelit-belit, Menarik, Dan juga amat aneh, Sampai di sini, Tiba-tiba ia berhenti bicara dan memejamkan matanya seperti hendak tidur. Si gadis berkuncir berlaku seolah-olah ia tidak sabar dan mulai merecoki kakeknya. Mengapa kau berhenti? Si tuasan meniup pipanya. Si gadis berkuncir lalu berkata, Kau memang pandai menarik perhatian pemirsa. Berhenti pada bagian yang lagi tegang-tegangnya, Wajah gadis itu pun berseri-seri. Oh, aku mengerti. Kau ingin minum arak, Bukan hanya gadis itu yang mengerti, Semua pendengar pun mengerti. Mereka semua merogoh saku dan mengeluarkan uang. Pelayan pun berkeliling mengumpulkan uang sumbangan. Kini si orang tua mulai bicara lagi. Semuanya berawal dari Hin Hun Cheng, Si gadis berkuncir segera memotong, Hin Hun Cheng, Itu kan tempat kediaman Liong Xia. Tempat itu sangat indah, Si tuasan berkata, Sudah tentu. Namun tempat yang indah itu adalah pemberian Li San Hoan baginya. Karena mereka adalah saudara angkat dan istrinya adalah sepupu Li San Hoan, Kakek cucu ini seakan-akan sedang berbincang-bincang berdua, Namun dengan care itu mereka berhasil menceritakan keseluruhan cerita. Ketika ia sampai di bagian Li San Hoan tidak sengaja melukai Liong Xiaowin, Lalu tertangkap, Semua pendengar menghela nafas prihatin. Ketika ia sampai di bagian Li San Hoan terperangkap dan bagaimana cepatnya pedang si pemuda Afei, Matanya seolah-olah melayang pada Li San Hoan dan Afei. Metu si gadis berkuncir pun sebentar-sebentar hingga di meja mereka. Walaupun ia tidak menunjukannya, Afei sungguh merasa bahwa kedua orang ini mengenali mereka berdua. Mungkinkah kakek cucu ini menceritakan cerita ini khusus bagi mereka? Kemudian si gadis berkuncir berkata, Kalau begitu, Bu Hoa Achat sudah mati di tangan Afei, Bukan kata si tuasan, Tio Lotoa dan Dianjitia tidak percaya bahwa yang dibunuhnya adalah Bwe Hoa Achat. Mereka berkeras bahwa Li San Hoanlah Bwe Hoa Achat si gadis berkuncir lalu bertanya, Jadi siapa sebenarnya Bwe Hoa Achat? Jawab si tuasan, Tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah asli Bwe Hoa Achat. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun Tio Lotoa dan Dianjitia adalah orang-orang terhormat. Kata-kata mereka dianggap sebagai kebenaran. Jikalau mereka telah menyatakan bahwa Li San Hoan adalah Bwe Hoa Achat, Siapakah yang berani membantah? Oleh sebab itu, Simbi Tai Su memutuskan untuk mengadili di adik kuil Sio Linshi, Ia menyedot pipanya lalu melanjutkan, Namun ketika mereka tiba di kuil Sio Linshi, Malah Li San Hoanlah yang membawa Simbi Tai Su ke sana. Waktu ia mengatakan itu, Bahkan Lin Sian Ji pun terkejut. Afei hampir jatuh pingsan. Mereka berdua mulai menduga-duga apa yang terjadi dalam perjalanan. Untungnya, si gadis berkuncir membantu mereka bertanya pada si orang tua. Jawab si tua San, Ternyata dalam perjalanan mereka dijebak oleh Ngo Tok Tong Chu. Dian Ji Tia Tan Ok Empat Pendeta Sio Linshi pun terbunuh. Simbi Tai Su akhirnya memutuskan untuk membebaskan Li San Hoan setelah ia kena racun. Li San Hoan mengetahui bahwa hanya di Sio Linshi lah ada obat penawar untuk racun yang melukai Simbi, Sehingga dibawanya lah pendeta itu kembali ke Sio Linshi, Si gadis berkuncir mengacungkan jempolnya. Li Tam Hoa ini memang seorang pahlawan. Jika orang lain yang berada di tempatnya, Orang itu pasti sudah kabur, Sahut si tua San, Kau memang benar. Sayangnya, Para pendeta di Sio Linshi tidak berterima kasih padanya, Mereka bahkan ingin membunuhnya, Metu si gadis berkuncir terbelalak kaget, Kenapa jawab si tua San, Karena kisah ini diceritakan oleh Li Tam Hoa sendiri. Para pendeta Sio Linshi tidak mempercayainya sedikitpun, Si gadis berkuncir berkata terbata-bata, Tapi, Tapi kan Simbi Tai Su bisa membelanya? Si tu San tertawa getir. Sayangnya Simbi Tai Su meninggal sesaat setelah sampai di Sio Linshi. Selain Simbi, Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat membuktikan kata-katanya terdengar desahan dari segala penjuru rumah makan itu. Afei sudah hampir meledak, Dia tidak tahan lagi dan bertanya, Apakah Li Tai Hiap sudah mereka bunuh? Netu si tuasan berbinar. Walaupun Sio Linshi cukup terkenal dan memiliki banyak pesilat tangguh, Tetap sulit bagi mereka untuk membunuh seorang Li San Hoan, Si gadis berkuncir pun melirik Afei. Namun jika sampai terjadi pertempuran, Bahkan orang yang terhebat sekalipun tidak akan mampu menandingi banyak musuh sekaligus. Pisau terbang Li Tan Hoan memang tidak ada duanya di dunia persilatan, Namun tetap saja ia tidak mungkin membunuh seluruh murid Sio Linshi. Si tuasan pun berkata, Walaupun Sio Linshi mempunyai banyak murid dan tiap orang adalah ahli silat, Siapa yang akan menyerang paling dulu? Siapakah yang berani menantang pisau Li San Hoan yang pertama si gadis berkuncir pun menjadi gembira lagi dan bertepuk tangan? Kakek benar. Sio Li Sin Tu, pisau kilat sili ajaib, tidak pernah luput. Tidak seorang pun akan berani mendekatinya. Jadi pastilah saat ini dia sudah pergi jauh. Kata si tuasan, tapi dia tidak pergi, Mengapa sahut si tuasan, Walaupun tidak seorang pun di Sio Linshi berani menghadapinya, Li San Hoan pun tidak punya jalan keluar. Lagi pula, Dengan keadaan yang menggantung seperti ini, Ia tidak mungkin pergi begitu saja, Si gadis berkuncir menjadi bingung. Jika ia tidak bisa pergi, Dan juga tidak bisa bertempur, Apa yang bisa dilakukannya si tuasan menjawab, Ia dikelilingi oleh ratusan pendeta Sio Linshi. Ia sadar bahwa sekali ia menyambitkan pisaunya, Ia akan mati. Bagaimanapun, Sebilah pisau tak akan mampu membunuh ratusan orang sekaligus, Si gadis berkuncir pun berkata, Ini adalah kerugiannya. Seseorang tak mungkin bertahan untuk selama-lamanya, Ini sama dengan kekhawatiran Afai. Dan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kata si tuasan lagi, Mereka berbicara di depan ruangan tempat mereka menyemayamkan jenazah Simbi Taishu. Setelah itu, Hilisan Hoan berhasil menyelingap ke dalam ruangan itu, Si gadis berkuncir tercekak. Jadi dia terkurung di situ? Sahut si tuasan, Pendeta-pendeta Sio Linshi pun beranggapan bahwa dia akan berusaha kabur. Kini mereka menyesal, Kenapa? Bukankah mereka seharusnya senang bahwa ia sudah terperangkap jawab si tuasan, Dalam ruangan itu bukan hanya ada jenazah Simbi Taishu. Di situ juga tersimpan naskah-naskah kuno yang sangat berharga untuk Sio Linshi, Si gadis berkuncir itu pun menyanggah, Tapi kan mereka hanya perlu menunggu di luar beberapa hari. Setelah itu, Lisan Hoan akan mati kelaparan dan kehasan di dalam, Kata si tuasan, Awalnya mereka pun berpendapat demikian. Tapi Lisan Hoan berhasil menawan Simbi Taishu bersamanya di dalam kamar. Mereka tidak mungkin membiarkan Simbi Taishu mati bersama dengan Lisan Hoan, Tentu saja tidak. Jadi mereka harus mengantarkan makanan dan minuman setiap hari, Supaya Simbi Taishu dan Lisan Hoan tidak mati, Si gadis berkuncir pun bertepuk tangan. Sudah lama Sio Linshi dianggap tempat suci dunia perselatan. Selama beratus-ratus tahun tidak ada orang yang berani bertindak udal-udalan di sana. Namun seorang Lisan Hoan saja sudah bisa memporak-porandakan tempat itu. Pendeta-pendeta itu bukan hanya tidak bisa berbuat apa-apa, Mereka bahkan harus menyediakan makanan baginya setiap hari. Sungguh menggelikan, Ia menjadi sangat ceria sekarang. Litan Hoa ini benar-benar karakter yang hebat ya, Kek. Ceritamu sungguh luar biasa, Saat ini, Afei tenggelam dalam kegembiraan juga. Ia harus menahan dirinya kuat-kuat untuk tidak berteriak keras-keras bahwa Lisan Hoan adalah sahabatnya. Namun situasang kini menghela nafas. Kau benar. Akan tetapi, cepat atau lambat Lisan Hoan akan terkubur di Sio Linshi, Si gadis berkuncir menjadi heran, Mengapa situasang seperti melirik pada Afei? Selama tidak ada orang yang bisa membuktikan bahwa Lisan Hoan bukan Bwe Hoa Cat, Dan bahwa si Mbitaisu memang dibunuh oleh Ngo Tok Tong Chu, Sio Linshi tidak akan pernah melepaskannya. Si gadis berkuncir pun bertanya, Siapakah yang dapat membuktikannya situasang terdiam? Akhirnya ia berkata, Sayangnya, tidak ada seorang pun. Bab 22 Bwe Hoa Cat muncul kembali. Makan siang sudah selesai, Cerita pun sudah selesai. Orang-orang mulai bubar, Dan sambil berjalan keluar, Mereka membicarakan keadaan Lisan Hoan. Lim Sian Ji terus memandangi Afei. Afei sendiri tenggelam dalam pikirannya. Makanan di meja mereka tidak tersentuh sedikitpun. Di meja yang lain, Si gadis berkuncir meletakkan sumpitnya dan bertanya, Kakek, menurutmu apakah Litan Hoa tidak bersalah jawab situasan? Sekalipun aku tahu bahwa ia tidak bersalah, Apa yang dapat ku lakukan? Kata si gadis berkuncir, Bagaimana dengan sahabatnya? Tidak ada seorang pun yang mau menolong dia jawab situasan, Jika ia terperangkap di tempat lain, Mungkin ada orang yang berusaha menolongnya. Tapi ia terperangkap di kuil Siow Lim Si. Aku rasa tidak akan ada seorang pun yang dapat menolong dia, Si gadis berkuncir tampak sedih. Jadi akhirnya dia akan mati di Siow Lim Si. Situasan berpikir cukup lama, Lalu berkata, Sebetulnya ada jalan. Namun kemungkinan berhasilnya sangat tipis, Waktu Afei mendengarnya, Matanya langsung cerah. Si gadis berkuncir langsung bertanya, Bagaimana? Kata si tuasan, Jika Bwe Hoa Chat yang sesungguhnya masih hidup dan muncul lagi, Maka Lisan Hoan akan terbebas. Jika dia bukan Bwe Hoa Chat, Ia tidak punya alasan untuk membunuh si Mbi Paisu, Si gadis berkuncir pun mendesah. Kemungkinannya memang kecil sekali. Sekalipun Bwe Hoa Chat masih hidup, Ia pasti sedang bersembunyi sekarang. Menunggu mereka membunuh Lisan Hoan, Si tuasan meletakkan pipanya di atas meja, Kau sudah selesai makan mie sahut si gadis berkuncir, Tadinya aku lapar sekali. Tapi setelah mendengar cerita itu, Nafsu makan ku jadi hilang, Kata si tuasan, Kalau begitu, Ayo kita pergi. Kita tak bisa menyelamatkan Litan Hoa Hanya dengan duduk-duduk di sini. Ketika si gadis berkuncir itu keluar dari pintu, Ia menoleh pada Afei dan memandangnya, Seolah-olah berkata, Jika kau hanya duduk-duduk di situ, Bagaimana kau dapat menolongnya sambil memandang kepergian mereka? Lim Sian Ji tertawa dingin. Tahukah kau, Orang macam apakah mereka itu apa? Sahut Lim Sian Ji, Dari penampilan mereka, Tenaga dalam orang tua itu sangat tinggi. Langkah gadis kecil itu ringan dan cepat. Ilmu meringankan tubuhnya paling tidak setaraf denganku, Oh ya dalam pandanganku, Mereka bukan tukang cerita biasa. Mereka pasti punya alasan lain datang ke sini, Lanjut Lim Sian Ji, Mereka sengaja menceritakan kisah itu padamu, Supaya kau pergi bunuh diri, Bunuh diri Lim Sian Ji mendesah. Jika kau tahu bahwa Li San Hoan terperangkap di Siaulim Si, Pasti kau akan berusaha keras untuk membebaskannya. Namun bagaimana kau bisa melawan seluruh kuil Siaulim Si? Afei berpikir dalam-dalam, Ia tidak menjawab. Kata Lim Sian Ji, Lagi pula mungkin saja mereka berdusta. Supaya kau juga terjebak, Ia menggenggam tangan Afei dan berkata dengan manis, Walaupun mereka tidak berbohong bahwa Li San Hoan ada dalam bahaya, Jika kau pergi, Kau hanya akan mengacaukan konsentrasinya. Dan jika para pendeta itu berhasil menangkapmu, Maka ialah yang harus menyelamatkanmu. Kau malah akan mempersulit dia, Bukan menolongnya. Setelah Afei berpikir lama, Akhirnya dia berkata, Kau betul, Kata Lim Sian Ji, Jadi kau berjanji tidak akan pergi ke Siaulim Si? Ia menjawab sangat cepat, Sehingga Lim Sian Ji tidak yakin bahwa Afei berkata jujur. Ketika mereka kembali ke penginapan, Afei berkata, Karena kita tidak jadi pergi ke Siaulim Si, Kau lebih baik pulang saja. Lalu engkau jawab Afei, Ah, aku mau berjalan-jalan sebentar. Lim Sian Ji langsung menyambar tangannya, Suara bergetar waktu dia berbicara. Apakah kau akan berpura-pura menjadi Bwe Hoa Cat Afei hanya memandangi lantai? Lalu ia menghela nafas panjang dan akhirnya menjawab, Ya, kata ya itu diucapkannya dengan sangat tegas, Seakan-akan menyatakan bahwa tak akan ada yang bisa mengubah pikirannya. Kata Lim Sian Ji, Lalu, lalu mengapakah suruh aku pulang? Sahut Afei, karena ini adalah persoalanku, Kata Lim Sian Ji lagi, Persoalanmu adalah persoalanku, Kata Afei, Tapi Lisan Hoan bukanlah sahabatmu, Wajah Afei penuh rasa terima kasih, Namun ia tidak mengatakannya. Sahut Lim Sian Ji, Kau dapat menghargai suatu persahabatan begitu tinggi. Mengapa aku tidak? Walaupun aku tidak berguna, Paling tidak aku bisa memberimu dukungan moral, Afei menggenggam tangan Lim Sian Ji erat-erat. Walaupun ia tidak bicara, Matanya, air mukanya, Sudah mewakilinya berbicara. Dengan diamnya, Ia telah berbicara lebih banyak. Lim Sian Ji tersenyum manis. Jika kau ingin berpura-pura menjadi BWL acat, Kau perlu seseorang untuk dirampok. Betul, kata Lim Sian Ji, Tidak bisa sembarang orang, Bukan sahut Afei, Yang pasti, Kita harus menemukan orang kaya Yang kekayaannya tidak halal, Meta Lim Sian Ji berputar, Aku tahu orang yang tepat. Siapa sahutu Lim Sian Ji? Orang ini dulunya seorang brandit. Lalu dia berhenti waktu usianya 50 tahun. Namun sampai sekarang dia masih berbisnis gelap, Tanya Afei, Siapa namanya Lim Sian Ji berpikir keras? Lalu jawabnya, Ah, aku ingat. Namanya Tio Sing Ki. Namun sekarang ia dipanggil Tio Wang Wei, Hartawan Tio, Tio Tai Sian Jin, Si Tio Mahadermawan, Afei mengangkat alisnya. Tai Sian Jin kata Lim Sian Ji, Ia merampok 10.000 tel terak, Lalu menyumbangkan 100 tel untuk memperbaiki jalan. Di malam hari ia membunuh 100 orang, Namun di siang hari ia menolong orang sakit. Mudah sekali bagi seorang bandit untuk menjadi dermawan, Tio Sing Ki sedang berbaring di kursi panjangnya sambil memandang ke kuali di atas api yang sedang memanaskan sup sarang burung. Di luar salju sudah turun lagi, Namun di dalam rumahnya, Hangat bagaikan musim semi. Ia memejamkan matanya, Bermaksud untuk tidur sejenak. Tapi ia dikagetkan oleh suara kuali yang terguling dan pecah berantakan. Ia segera membuka matanya dan dilihatnya seorang laki-laki berpakaian serbah hitam. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang. Walaupun Tio Sing Ki telah mengundurkan diri, Ilmu silatnya masih terlatih dengan baik. Ia berteriak, Pencuri kecil, Berani-beraninya kau masuk ke rumahku. Segera ia memasang kuda-kuda, Siap menyerang si lelaki baju hitam itu. Saat itulah, Terlihat suatu kilatan di depannya. Tio Sing Ki tidak tahu dari mana datangnya atau macam apakah senjata yang menyerangnya. Tiba-tiba saja lima tanda luka telah menghiasi dadanya. Bwe Hoacat telah muncul kembali. Di rumah-rumah minum teh, Warung-warung arak, Semua orang membicarakannya. Apakah pembunuh Tio Sing Ki adalah Bwe Hoacat yang sebenarnya? Siapa korban berikutnya? Orang-orang kaya itu mulai sulit tidur lagi. Di waktu senja, Suara genta mengema di lingkungan kuil, Dan para pendeta dengan wajah tegang dan dingin masuk satu per satu ke dalam ruangan. Langkah mereka terasa lebih ringan daripada biasanya, Karena beberapa hari terakhir ini pikiran mereka sungguh galau. Di atas longsan, Hawa dingin terasa lebih kejam dan salju meliputi seluruh pegunungan. Seseorang menaiki gunung dengan tergesal-gesa. Ia adalah salah satu murid Sio Lim Si yang bukan pendeta, Pahlawan dari Lam Yang Hau, Sio Ching. Dia bicara sejenak dengan saudara seperguruan yang bertugas jaga di kaki bukit, Gardu depan biara, Lalu masuk ke ruangan belakang. Ruangan Hong Tiang, Ketua, Sunyi senyap, Hanya terlihat asap dupa mengepul keluar dari jendela, Lalu buyar ke udara. Langkah Sio Ching sangat ringan, Tidak bersuara saat menyentuh tanah. Namun saat memasuki halaman, Pendeta Simo Tai Su yang sedang berada di ruang kerjanya berseru, Siapa itu langkah Sio Ching terhenti. Ia membungkuk dan berkata, Murid Sio Ching datang untuk memberi laporan, Ada tiga orang dalam ruangan itu. Simo Tai Su, Sinkam Tai Su, Dan Pek Hiao Sing. Sio Ching tidak berani banyak bicara. Ia masuk ke dalam, Membungkuk lagi dan berkata, Bwe Ho Acak telah muncul kembali lanjutnya lagi, Tiga hari yang lalu, Mantan bandit Tio Sing Ki mendadak terbunuh dan barang-barang berharganya dicuri. Satu-satunya tanda adalah luka berbentuk bunga Bwe di dadanya, Sinkam Tai Su dan Pek Hiao Sing saling pandang. Wajah mereka memucat. Setelah cukup lama terdiam, Akhirnya Simo Tai Su mendesah. Kini Bwe Ho Acak telah muncul kembali. Mungkin Lisan Hoan memang tidak bohong, Pek Hiao Sing memandang Sinkam Tai Su, Tapi tidak berkata apa-apa. Sinkam Tai Su berjalan perlahan-lahan ke jendela, Memandangi salju di luar. Namun ini pun bisa membuktikan bahwa memang Lisan Hoan lah Bwe Ho Acak, Kata Simo Tai Su, Apa maksudmu sahut Sinkam Tai Su, Jika aku adalah Bwe Ho Acak dan aku tahu bahwa kesalahanku telah dituduhkan pada orang lain, Aku akan bersembunyi untuk sementara sampai orang itu dihukum. Kalau aku beraksi, bukankah itu berarti menyelamatkannya Wali San Hoan? Pek Hiao Sing mengangguk. Kau benar. Satu-satunya alasan mengapa Bwe Ho Acak muncul sekarang adalah untuk membersihkan nama Lisan Hoan. Jika aku adalah Bwe Ho Acak, Aku pun tidak akan pernah melakukannya, Tanya Simo Tai Su, Kalau begitu, Apa saranmu sahut Sinkam Tai Su, Jika Lisan Hoan bukan Bwe Ho Acak yang sebenarnya, Maka teman-temannya tidak mungkin melakukan ini, Simo Tai Su bangkit berdiri dan berjalan ke jendela. Siapa yang menjaga Lisan Hoan sekarang sahut Sinkam Tai Su, Murid-murid Jisuheng, Itin Denitun, Kata Simo Tai Su, Suruh mereka kemari, Ketika Itin Denitun masuk, Ia tidak menoleh, Hanya bertanya, Apakah kalian sudah mengantar makanan untuk gosus luk sahut Itin? Sudah. Tapi, Simo Tai Su memotong, Tapi apa kata Itin, Aku mengikuti perintahnya untuk menaruh makanan di depan pintu. Banyaknya sama dengan kemarin, Dua kali ukuran normal tambah satu gelas air. Sambung Itun, Aku membawa keranjang makanan itu karena aku ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Aku mundur sedikit dan aku melihat Lisan Hoan mengambil keranjang itu, Melihat makanan itu dan melemparkannya keluar. Kenapa sahut Itin? Katanya makanannya tidak enak dan tidak ada arak, Jadi dia tidak mau makan. Simo Tai Su menjadi sangat geleram, Dipikirnya dia itu ada di mana? Di rumah makan? Itin Denitun sudah berada di kuil selama 10 tahun dan baru kali ini mereka melihat ketua Siow Lim Si ini marah. Mereka tidak berani memandangnya. Setelah beberapa saat, Ia pun menjadi tenang, Lalu bertanya, Lalu ia ingin makan apa sahut Itin, Ia menulis daftar dan melemparkannya keluar. Ia bahkan menyertakan kero memasaknya. Jika ada kesalahan, Dia bilang makanan itu akan dilemparkannya keluar lagi, Daftar makanan itu adalah, Rebung merah rebus sup sayur campur sayur asin dengan jamur sayur masak tau dengan jamur dan rebung, Terjemahannya mungkin kurang tepat, Selain 4 jenis masakan dan 1 sup itu, Ia pun ingin 3 kati araktik yap jing kualitas super. Seakan-akan Siow Lim Si adalah rumah makan vegetarian kelas atas di ibu kota. Siapapun yang melihat daftar itu takkan tahu apakah mereka harus tertawa atau menangis. Namun Sim Oh Taishu menjawab pendek, Berikan saja keinginannya, Sien Kam Taishu cepat berkata, Su Heng, kau, Sien Kam Taishu memotongnya. Jika Lisan Hoan tidak makan, Go Sute pun kelaparan. Kesehatannya telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir ini. Ia takkan mampu bertahan lama tanpa makan, Sien Kam Taishu menunduk. Tapi jika kita melakukannya, Bukankah itu berarti membiarkan Lisan Hoan memegang kendali metusim Oh Taishu berbinar? Aku sudah punya rencana. Tidak jadi soal kalau dia yang memegang kendali 1-2 hari ini, Afri berbaring di ranjang. Sudah 4 jam. Ia berbaring saja, Tidak bergerak, Seakan-akan tubuhnya menjadi batu. Ia hanya menunggu. Dengan tidak bergerak, Ia dapat menghemat tenaganya. Ia memerlukan tenaga untuk mencari makanan, Dan memerlukan makanan untuk bertahan hidup, Untuk menghadapi alam. Beberapa kali, Bahkan kelinci liar pun menyangka bahwa ia hanyalah sebuah batu. Pernah suatu ketika, Ia sangat lemah dan kelaparan, Tidak ada tenaga sedikit pun. Jika kelinci liar itu tidak melompat dan hinggap di tangannya, Mungkin ia sudah mati kelaparan waktu itu. Kali lain, Ia berpura-pura mati selama 2 hari, Sampai seekor anjing liar menghampirinya. Kesabaran dan daya tahan semacam ini tidak dapat dimiliki secara alamiah. Hanya dapat diperoleh dengan latihan yang tak kenal lelah. Mulanya, Ia pun tidak bisa melakukannya dengan baik. Ia tidak tahan untuk tidak meringkuk dalam hawa dingin. Tapi kini, Ia tidak merasa apa-apa lagi. Selama ia tidak perlu bergerak, Ia tidak akan bergerak seinci pun. Ketika Lin Sian Ji kembali, Ia menyangka Afei telah tidur. Hari ini pakaiannya sungguh aneh. Ia berpakaian kain abu-abu polos yang menutupi seluruh tubuhnya. Ia telah pergi selama 4 jam untuk mencari informasi. Afei tiba-tiba bangkit, Mengagetkan Lin Sian Ji. Tapi Lin Sian Ji lalu tersenyum. Jadi kau cuma pura-pura tidur saja. Mau menakut-nakuti aku ya Afei diam saja. Lin Sian Ji menyisi rambutnya yang hitam legam, Lalu menggigit bibirnya. Kau tidak menyukai aku Afei menggelengkan kepalanya. Lin Sian Ji menatapnya dengan matanya yang bening, Lalu menghampirinya dan mencium pipinya. Kau sangat baik, Afei berdiri dan bertanya, Ada berita apa Lin Sian Ji menggelengkan kepalanya. Sio Lin Si selalu berhati-hati. Mereka harus mengawasi lebih dulu sampai cukup lama, Baru bertindak. Bagi mereka, Lebih baik tidak berbuat apa-apa daripada berbuat yang salah, Kata Afei, Tapi ini sudah enam hari, Kata Lin Sian Ji, Mungkin mereka tidak percaya bahwa Bwe Hoa Catlah yang membunuh Tio Sing Ki. Karena setiap kali Bwe Hoa Cat berbuatulah, Kejadiannya selalu berturut-turut, Bukan hanya satu saja, Afei berpikir lama, Lalu katanya, Cepat atau lambat mereka harus percaya. Aku akan membuat mereka percaya. Kata Lin Sian Ji, Mari kita pergi. Aku akan tunjukkan suatu tempat kepadamu, Di mana korbanmu yang kedua, Malam pun tiba. Salju telah mencair. Mereka mengganti pakaian supaya tidak dapat dikenali. Tiba-tiba Lin Sian Ji menunjuk pada papan nama sebuah rumah gadai. Rumah gadai itu cukup besar, Dengan papan nama yang besar pula, Bertuliskan, Rumah gadai Sang Ki tanya Afei, Apa istimewanya papan nama itu? Lin Sian Ji tidak menjawab, Malah kini ia menunjuk pada papan nama yang lain, Papan nama sebuah rumah makan. Coba lihat yang itu, Rumah makan itu sangat laris. Bangunan bertingkat itu penuh dengan pembeli. Papan namanya berbunyi rumah makan Sang Ki. Sebenarnya, Tiap lima atau enam usaha di jalan itu Mempunyai papan nama dengan tulisan Sang Ki. Dan semuanya adalah usaha yang laris. Kata Lin Sian Ji, Semua usaha ini adalah milik Sin Lo Sam. Kata Afei, Kemana kita pergi sahutu Lin Sian Ji, Mari ikut aku. Afei memang tidak suka banyak bertanya, Sehingga ia pun mengikuti Lin Sian Ji tanpa banyak bertanya. Ketika mereka sedang berjalan, Tiba-tiba Lin Sian Ji menunjuk ke langit. Lihat, ada Meteor, Afei terdiam sesaat. Lalu bertanya, Apakah engkau memohon sesuatu? Jawab Lin Sian Ji, Meteor selalu lewat terlalu cepat. Tidak ada yang sempat memohon apapun juga, Kecuali orang itu sudah tahu sebelumnya bahwa Meteor itu akan muncul. Tapi siapa yang bisa menebak kapan Meteor akan muncul? Aku rasa itu hanya dongeng saja, Kata Afei, Walaupun begitu, Meteor membuat orang mempunyai harapan dan mimpi. Itu kan sangat bagus, Sahutu Lin Sian Ji, Aku tidak pernah menyangka kau tahu segala omong kosong macam itu, Afei hanya memandangi kejauhan, Ke arah Meteor itu menghilang. Di matanya terbayang kesedihan yang mendalam, Lalu berkata, Aku sudah tahu sejak kecil, Lim Sian Ji menatap Meteor itu lekat-lekat, Lalu berkata dengan halus, Kau ingat akan ibumu, Kan? Apakah beliau yang mengatakannya padamu? Afei tidak menjawab. Ia mempercepat langkahnya. Sian Ji menggelendot di samping Afei dengan diam saja sambil terus melangkah ke depan. Tiba-tiba Afei melihat di depan ada sebuah puri yang sangat besar, Semakin dekat keadaan puri ini berbalik tidak jelas kelihatan. Matelumlah, Karena dinding perkampungan ini tingginya luar biasa sehingga mengalangi jarak pandangnya. Lim Sian Ji memandangi tembok besar yang mengelilingi tempat itu. Tembok ini tinggi sekali. Mungkin tingginya 12 meter kira-kira, Tanya Lim Sian Ji, Kau bisa melompatinya sahut Afei, Tidak ada seorang pun yang dapat melompat setinggi itu. Jika kau ingin masuk ke dalam, Aku akan memikirkan kira-kira lain, Kata Lim Sian Ji, Ini adalah rumah Sin Losam, Tanya Afei, Apakah dia itu korbanku yang kedua jawab. Lim Sian Ji, Aku tahu kau tidak ingin menyakiti pedagang. Tapi ada bermacam-macam jenis pedagang, Macam apakah dia yang paling buruk, Yang paling kotor. Lim Sian Ji tersenyum sambil melanjutkan, Coba bayangkan, Bagaimana caranya dia membuka begitu banyak usaha di kota ini? Dan mengapa ia membangun tembok setinggi ini di sekeliling rumahnya sahut Afei? Tidak ada salahnya membangun tembok yang tinggi. Dan tidak ada hukum yang melarangmu mempunyai begitu banyak usaha. Lim Sian Ji berusaha menjelaskan, Tembok yang begini tinggi berarti dia takut karena usahanya yang tidak bersih. Dalam generasi ini ada 16 bersaudara. Dan 16 bersaudara ini membuka lebih dari usaha, Kata Afei, Jadi tiap orang punya sekitar 3 usaha. Itu kan biasa, Sahut Lim Sian Ji, Namun keempat puluh usaha itu dimiliki oleh Sin Losam, Kenapa?